Pemirsa untuk menuju revolusi industri 4.0 tentunya perlu disiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa berkompetisi dalam industri digital tersebut. Lantas bagaimana Indonesia dalam menyikapi tantangan ini untuk menuju industri 4.0 berikut informasi selengkapnya. Dalam forum diskusi Indonesia siap menuju industri 4.0 yang berlangsung di gedung Kominfo Jakarta Senin kemarin, Kementerian Perindustrian meluncurkan Making Indonesia 4.0 untuk upaya merumuskan peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0. Pada acara tersebut dihadiri Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan Bambang Satrio Lelono, dan Deputi Bidang Ekonomi Bapena Leonard Tampu Bolon. Dalam hal ini untuk tahap awal, pemerintah akan menggenjot vokasi atau pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, guna mendukung pengembang revolusi industri 4.0 di dalam negeri. Erlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia untuk menjadi tenaga kerja digitalisasi. Nah, menghadapi era digital tentu tantangannya berbeda. Nah, tapi era digital ini sebagai lanjutan dari revolusi industri ketiga. Nah, revolusi industri ketiga itu sudah menggunakan robot. Jadi, robotik itu bukan hari ini. Tetapi, revolusi industri ketiga dari tahun 90 sampai hari ini. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah sebetulnya kesempatan untuk reskilling pada digitalisasi. Jadi, banyak profesi-profesi yang dibutuhkan. Terutama, walaupun robotik, tetapi ada banyak orang yang bekerja di balik robot. Kemudian, bicara mengenai industri internet of things, banyak pekerjaan, baik terutama untuk e-commerce, seperti call center, kemudian customer service, dan yang lain. Dan bahkan sekarang perusahaan-perusahaan IT pun ada juga yang melakukan outsourcing keluar, terutama untuk tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, agar tenaga kerja dari digitalisasi ini tidak dibawa ke luar negeri atau tidak di-outsource ke luar negeri, maka tentu pemerintah membuat kemudahan bagi tenaga-tenaga ini untuk bekerja di Indonesia, sehingga pekerjaan dalam era digitalisasi itu disimpan di dalam negeri, terutama untuk pengembangan software dan yang lain. Selain menaikan produktivitas SDM, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7 juta hingga 10 juta orang pada tahun 2030, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur. Hal tersebut dilakukan sesudah infrastruktur Jokowi mendorong untuk fokus kependidikan SDM. Rosalia Suciyati memberitakan dari Jakarta.